Tapi lagi-lagi agama itu tidak anti-ilmu, seolah lagi tidak anti-ilmu. Suatu saat ini ada di kitab, Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu guru matematika, jadi dia ulama besar, tapi dia guru matematika. Ya agak aneh, imam besar, tapi dia guru matematika. Terus ketika beliau ketemu Allah, wafat itu, sama Allah disuruh ngajar malaikat. Jadi bukan sekedar ngajar di UG, ya, mengajar para malaikat. Maka saat cita-cita bersasara itu jadi guru malaikat. Ya bukan malaikat yang papan atas kayak Jebril Mikael, pokoknya malaikat lah, yang biasa lah. Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan kayak UGM, UII, semua kampus-kampus Indonesia lah. Malaikat sempat tersinggung, kenapa saat diajarin manusia tentang iman, kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat aras, dekat alam langit lah, alam malakut. Terus si Imam Amudi memberi penjelasan itu ya pakai coro Indonesia, mungkin ya pakai kapur, pakai bor, kalau mungkin kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa. Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini, angka dua maupun angka tiga sampai miliatan, sampai triliunan. Itu nisbatul sneni wassalah sayilamalani hayata lahai, itu nisbatul fari ilal asli. Mau angka kayak apa jumlahnya besar, dua, tiga, sampai miliatan. Itu dibanding angka satu itu cabang ketemu pokok, atau cabang dari pokok. Kalau bahasa Arab nisbatul fari ilal asli. Semua itu bersumber dari satu. Dua ya bersumber dari satu, tiga ya satu, miliatan juga satu. Berarti alam raya yang seluas ini juga bersumber dari lirat yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Artinya terus malaikat bertakagum. Ternyata cara iman seperti ini juga enggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung, neraka, langsung. Karena nisbatul sneni wassalah sayilamalani hayata lahai, nisbatul fari ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya, dua sama satu miliat itu sama. Sama-sama dibanding angka satu, semuanya itu asal-usulnya tetap angka satu. Setelah itu Mama Mudi bikin gambar, mulai gambar yang rapi, kayak gedung yang baik, sampai gambar yang ruwet, sampai gambar yang enggak karu-karuan. Terus beliau, ini gambar ruwet, ya. Luas kan gambar ini, ya. Ruwet kan ya, ruwet. Semuanya dari satu titik. Gambar kayak apa luwetnya, kayak apa memenuhi papan tulis, tetap dari satu titik. Ya titik ini nuqtotul wujud. Semua inti kewujud, yaitu Allah Ta'ala. Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu. Meskipun kita tidak tahu. Selamat menikmati.